Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program rutin dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, STMI. yaitu program talk show Kak Sakti. Hari ini kita akan belajar menjadi pembimbing karya ilmiah remaja. Saya yakin tema ini masih jarang sekali orang mengangkatnya, tapi saya merasa tema ini sangat penting karena belum banyak training, belum banyak upgrading, belum banyak mentoring untuk membuat binaan-binaan atau siswa-siswa kak kita dalam membuat prestasi karya ilmiah remaja. Telah hadir di tengah-tengah kita, Coach Ismu Kaca, SPD, MM, CSTMI. Saya bacakan dulu portfolio beliau, merupakan Coach karya ilmiah remaja di tujuh sekolah yang telah banyak mengantarkan juara nasional dan finalis internasional, trainer neomagnetisme, guru energi prana dan rukiah, trainer prana sakti darana, trainer hong sui, trainer ilmu cakra bayangan, trainer dan motivator great parenting, top 27 sakti syahputra, STMI trainer, dan alumni STMI. Alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Bapak atau Coach Ismu Kaca sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Keren banget orangnya. Batiknya juga keren ya. Sama pecinya juga keren. Baik Coach Ismu Kaca, mungkin bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada kita. Bagaimana sejarahnya, perjalanannya, Coach Ismu Kaca ini menjadi pembimbing karya ilmiah remaja atau kiri ya, yang berhasil membawa siswa-siswanya mengukir finalis nasional, prestasi nasional, atau internasional. Silakan, Coach. Terima kasih, Coach Sakti, yang selaku guru dan mentor saya di sekolah STMI. Mudah-mudahan program kali ini juga bisa menyumbang untuk Indonesia yang lebih baik, lebih cemerlang. Sebelum saya paparkan pengalaman saya ketika saya mengajar karya ilmiah, sehingga kenapa saya tertarik ini, terlebih dahulu saya akan bercerita dulu. Tapi sebelum saya bercerita, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak semuanya yang sudah dihadir dalam rangka mengikuti Tuk Kak Sakti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadikan sesuatu yang berkah, bermanfaat, sehingga kita bisa mengantarkan kepada para peserta didik atau anak didik, kita menjadi para finalis minimal dan para juara-juara nasional yang akan bisa mencapai juara internasional, sehingga bisa mengharungkan nama bangsa Indonesia. Saya akan bercerita dulu, sebenarnya saya ini, S1-nya bahasa dan sastra Indonesia. Kalau S2 saya adalah manajemen pemasaran. Ketika saya tahun 2009, itu saya telah dipecat di salah satu lembaga sekolah. Ketika saya dipecat, saya mengalami suatu drop, sehingga ekonomi saya menjadi sangat jatuh pada saat itu. Sehingga saya itu sebelum hal tersebut terjadi, saya melamar di salah satu lembaga SMP IPIM Surabaya. Di situ ternyata alhamdulillah saya dipertemukan seorang pelatih karya ilmiah remaja yang beliau kalau tidak salah melatih keritu dari mulai tahun 81, sehingga beliau juga itu mengantarkan banyak-banyak juara, banyak-banyak finalis, sehingga banyak mengantarkan juara tingkat internasional. Dari situ, kepala sekolah itu memandang bahwa ijasa saya adalah S2 wakil itu. Terus saya disuruh untuk menjadi cantri. Saya disuruh untuk menjadi cantri pada saat itu pada tahun 2009. Ternyata setelah saya lihat, ini kesempatan Mas bagi kita seorang guru. Kenapa? Ini tentunya kalau kita tekuni, akan menjadi ladang uang dan akan menjadi ladang pekerjaan, sehingga pekerjaan itu sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan. Dari gambaran tersebut, saya nyantrik Alhamdulillah, pada tahun 2010, saya telah mengantarkan anak didik saya dari SMP IPIM Surabaya. Pada saat itu adalah anak didik saya membawa judul makalah yang berjudul percepatan pembuatan Nathan Demelo dengan menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau. Alhamdulillah, lomba penelitian ilmiah remaja yang digagas oleh dinas pendidikan, dinas pendidikan yang ada di Jakarta, kementerian, membawa juara dua. Dari juara dua itu, sehingga menimbulkan rasa PD saya untuk selalu belajar-belajar. Dari pengalaman yang pertama itu, mulailah pada tahun 2011, saya juga mengantarkan anak didik saya pada saat itu menjadi finalis ISPO di Jakarta. Pada saat itu, judulnya makalah anak didik saya dari SMP IPIM adalah pengaruh zat aktif biji asam jawa terhadap daya serap, EP, salomunia, dan bakteri E.colin. Dan juga pada tahun 2010 juga, anak didik saya juga finalis ISPO Indonesia Science Project Olympiad, di mana judulnya adalah pemanfaatan ekstrak daun serikaya untuk membasmi rayap pada kayu. Dari situ, saya selalu belajar-belajar dari para peserta lain. Dari peserta lain itu sehingga saya mempunyai gambaran bahwa ini yang dikatakan penelitian. Ini yang dikatakan adalah sebagai karya-karya ilmiah. Di sisi lain, apabila kita berbicara tentang adanya karya ilmiah, karya ilmiah itu adalah sekelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah yang disusun berdasarkan teknik penulisan ilmiah. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik dari jenjang SMP, SMA, itu tentang karya ilmiah. Kenapa hal ini sangat-sangat dibutuhkan sekali di sekolah. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kak Sakit tadi, bahwa hal ini jarang diangkat oleh seseorang. Kenapa? Mohon maaf, kadang-kadang mereka yang jurusan yang IPA itu sendiri, kadang-kadang mau menjadi pembimbing karya ilmiah pun dia merasa kesulitan. Kenapa? Karena mereka sulit untuk mencari sebuah ide, sulit untuk mencari sebuah gagasan, sulit untuk mengarahkan anak itu menjadi mengantarkan anak didiknya menjadi prestasi. katanya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita itu sering membaca, sering mengamati para finalis pada saat ada pameran penelitian di ISPO Indonesia Science Project yang pada saat itu juga di Taman Mini Indonesia dan juga di salah satu hall yang pada saat itu menteri pendidikannya saya lupa tahun 2010 pada saat itu kita bisa membaca karya-karya anak bangsa yang begitu luar biasa. Dari situ saya tanya-tanya-tanya penelitian seperti ini, penelitian seperti ini. ternyata dari situ saya punya gambaran untuk mengantarkan anak-anak peserta didik itu menjadi finalis tingkat kota, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Bahkan kalau Surabaya sering mengajakkan lomba penelitian peneliti Surabaya itu kadang-kadang saya mengeluarkan 35 bimbingan itu yang paling masuk untuk finalis bisa sampai 15 sampai 50 persen bahkan saya sering mencapai hal itu. Kenapa? Karena saya selalu belajar dari mereka-mereka yang saya anggap penelitiannya itu baik. Di sisi lain, ketika siswa itu diajarkan menjadi seorang peneliti itu mempunyai suatu manfaat yang sangat luar biasa. Contoh satu, membangkitkan rasa keingin tahuan terhadap fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, ketika kita berusaha meneliti yang namanya itu percepatan pembuatan Nathan de Melo dengan menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau, otomatis kita bisa mengajarkan kepada para peserta didik itu dari percepatan dengan tidak menggunakan kecambah ada yang tidak menggunakan maupun menggunakan. Dari situ, itu adalah salah satu contoh fenomena di dalam ilmu pengetahuan. Di sisi lain, meningkatkan kemampuan berpikir terhadap fenomena alam. Contoh, misalnya fenomena alam itu apa? Misalnya, kita belajar untuk memberikan makalah atau kita memberikan pancingan terhadap peserta didik tentang kejadian-kejadian fenomena alam seperti ini, kalau kita hubungkan dengan ilmiah, dengan pelajaran fisika, itu arahnya kemana, itu contoh. Terus, di sisi lain, juga tidak kalah menariknya adalah mengajarkan kepada para peserta didik meningkatkan kreativitas yang menumbuhkan kemampuan berkreasi dan daya kritis. Contoh, ketika tahun 2014, itu saya pernah mengantarkan kepada para peserta didik saya, juara satu, juara dua, juara tiga, itu diborong oleh peserta didik saya. Dari situ, ternyata apa yang saya dapatkan, semakin timbul kepercayaan diri, walaupun saya bukan sarjana IPA, MIPA, sarjana Bahasa Indonesia, ternyata saya bisa mengantarkan sekaligus juara satu, dua, tiga, diborong oleh peserta didik saya. Dari situ, sehingga kita punya nama, setelah itu ternyata banyak sekolahan-sekolahan yang mencari saya, di sini yang mimpin siapa, misalnya Pak Ismu Kacawa, beliau-nya sangat luar biasa sekali dalam mimpinannya, dan bahkan banyak yang diantar menjadi juara-juara, begitu, Kak Sakti mungkin gambaran yang saya sampaikan, begitu mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, nanti untuk lebih lanjutnya apa yang dipelajari akan saya sampaikan. baik, luar biasa ya, Pak Ismu Kacawa, punya potensi, punya bakat, punya talenta, membimbing karya ilmiah remaja siswanya, meskipun basic kuliahnya bukan MIPA, tapi pendidikan, apa tadi, bahasa ya, bahasa dan sastra Indonesia, Indonesia, tapi, sangat menyukai aktivitas menjadi pembimbing karya ilmiah remaja. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa diketik di Zoom group chat ya, namanya sama asal kota atau kabupatennya. Ya, nanti akan saya bacakan. Sambil nunggu teman-teman ada yang mau bertanya, saya kembali bertanya, kenapa ini Pak Ismu Kacawa ini sangat termotivasi sekali menjadi seorang pembimbing karya ilmiah remaja. Silahkan. Begini, pertama kali saya terserang dorongan masalah ekonomi. Pada saat itu saya anggap kalau guru GT, guru tidak tetap itu kan gajinya berdasarkan jam. Sehingga kalau saya hanya mengajar mata pelajaran khusus saja, itu untuk memenuhi kebutuhan itu saya kira kurang cepat, sehingga dari situ ketika saya melihat di Surabaya ini kurang pembimbing karya ilmiah, sehingga saya termotivasi untuk menjadi pembimbing karya ilmiah. Sehingga motivasi pertama adalah karena uang. Tetapi setelah karena uangnya itu selesai, sekarang saya niatkan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa? Dari membimbing itu ada kepuasan batin, sehingga kita bisa mengantarkan kepada para peserta didik kita menjadi juara, menjadi finalis, membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, membanggakan guru, itu yang menjadi kepuasan batin yang sangat-sangat luar biasa sekali, Kak Sakti. Begitu. ya, jadi memang awalnya motivasinya uang ya, karena mengharapkan dari satu pintu saja mulanya kurang, akhirnya ada kepuasan batin sendiri bisa membantu siswa mengharumkan nama sekolah juga, membuat lebih baik lagi nama baik Pak Ismu Kaca, jadi semangat untuk menjadi pembimbing karya ilmiah remaja. Jadi, apa saja nih karya ilmiah remaja kan tidak satu atau dua ya, ada beberapa mungkin ada banyak ya Pak Ismu Kaca, apa saja nih macam-macam karya ilmiah remaja yang Pak Ismu Kaca sudah lakukan di beberapa sekolah mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini, dan apa yang paling menarik, yang paling berkesan nama Pak Ismu Kaca, silahkan. Kalau berkaitan dengan bimbingan karya ilmiah sebenarnya ada beberapa cabang ilmu pengetahuan, yang pertama adalah tentang ilmu fisika, itu juga dipelajari dalam karya ilmiah, yang kedua adalah lab science, lab science itu adalah berkaitan dengan produk yang bisa langsung dipakai, yang ketiga adalah berkaitan dengan teknologi terapan, yang keempat adalah environmental science berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan, yang kelima adalah berkaitan dengan penelitian matematika, Alhamdulillah matematika juga pernah juara satu ke Surabaya, terus juga penelitian tentang komputer, tapi komputer belum pernah saya lakukan karena saya tidak menguasai bicara tersebut, sehingga saya tidak berani untuk membimbing komputer tersebut. Dari apa yang saya sampaikan tadi, environmental science, lab science, matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang paling saya senangi adalah masalah environmental science. Environmental science itu adalah berkaitan dengan lingkungan. Begitu, Kak Sakti. jadi yang paling berkesan itu tentang lingkungan ya. Lingkungan ya. Seperti apa itu Pak? Yang lingkungan itu, contohnya ya. Contoh misalnya ketika tahun 2018 atau 2019 kemarin, peserta, salah satu peserta kami itu masuk finalis di Indonesia Science Project Olympiad. dia memanfaatkan salah satu limbah popok bayi. Limbah popok bayi ini dimanfaatkan dalam pembuatan bataku super. Intinya apa? Ketika kita bisa mengurangi pencemaran secara otomatis kalau hal itu diterapkan oleh masyarakat di sekitar kita, dimanfaatkan oleh semuanya yang pencinta lingkungan, ternyata limbah popok bayi itu bisa dibuat tambahan bataku super. Secara otomatis kita sudah memberikan suatu sumbangan ilmu pengetahuan sehingga kita mengharapkan dari penelitian itu bisa diaplikasikan di masyarakat tersebut, Kak Sakti. Itu salah satu contoh. Baik, baik. Wah, luar biasa. Contoh yang lain begini, Kak Sakti. Boleh, silakan. Lingkungan. Misalnya seperti BBM. BBM itu kan harganya bertalit atau mungkin apa itu sangat tinggi ya. Terus di Surabaya itu kan banyak mangrove. Ternyata mangrove itu dibuat untuk sebagai campuran dari bertalit. Ternyata bisa. Dari hal tersebut otomatis kita bisa memberikan sumbang pikiran terhadap bangsa ini. Pada waktu itu Alhamdulillah mendapatkan spesial word yang berjudul Biotanol Buah Mangrut Pidada sebagai energi bahan bakar alternatif sepeda motor empat mangka untuk mendukung gerakan mengurangi pemakaian BBM. Pada saat itu Alhamdulillah yang membawakan makalah tersebut bimbingan itu anak saya sendiri kok Sakti yang kapan hari yang kapan hari itu anak saya yang sekarang masuk ke ITS melalui jalur SMPTN Kak Sakti. Oh mantap. Ya. Itu salah satu contoh yang berkesan pada diri saya. Anak saya waktu SMP saya ajari sehingga kelas tujuh pernah mendapatkan juara satu. Kelas duanya waktu itu tidak dapat juara yang kelas tiga mendapatkan special award lalu dilanjutkan di SMK Farmasi Alhamdulillah sering mendapatkan juara juga di karya ilmiahnya dan sekarang masuk ke SMPTN jurusan rekayasa teknik kimia industri melalui jalur SMPTN melalui jalur prestasi seperti itu Kak Sakti salah satunya. Oh keren 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 rekayasa teknik kimia industri industri luar biasa saya dengar kata Josennya keren banget baik Alhamdulillah rejeki anak bapak bisa lelos SMPTN di ITS di Surabaya ya Pak ya ya betul di Surabaya ya jadi dekat sama rumahnya Pak Ismu Kaca bapak pernah dapat penghargaan mungkin dari lurah camat atau gubernur atau apa atas prestasi bapak yang sudah sampai nasional dan internasional kalau penghargaan yang saya dapatkan dari kalau dari kepala Dina sendiri mengucapkan terima kasih tetapi kalau di penghargaan itu yang seringkali yang saya dapatkan dari kepala sekolah SMP-SMP yang saya bina tersebut contoh misalnya saya pernah juga dikalungi kembang ketika saya membawa juara satu se Jawa Timur setelah itu ke Jakarta juara dua nasional saya pulang-pulang dikalungi kembang itu yang pengalaman juga ketika saya membimbing itu itu sangat berkesan sekali dari situ ya itu sangat berharga tak ternilai rasanya baik teman-teman masih kami tunggu kalau ada yang mau bertanya bisa ketik langsung di Zoom group chat hari ini kita talk Shoka Sakti dengan Coach Ismu Kaca dengan tema menjadi pembimbing karya ilmiah remaja berarti tidak satu sekolah yang Pak Ismu Kaca ini ya Pak Ismu Kaca bina tapi ada beberapa sekolah kalau sampai saat ini sudah sampai saat ini masih membina berapa sekolah Pak yang saya bina itu cukup sebenarnya dari permintaan permintaan itu sangat banyak sekali berhubung waktu yang tidak tidak mencukupi sehingga saya hanya membatasi hanya tujuh saja sebenarnya banyak sekolah-sekolah di Surabaya itu SMP itu meminta saya untuk membimbing dari situ tapi saya waktu keterbatasan sehingga kami tidak bisa melayani semuanya mantep jadi Bapak sekarang dipercaya tujuh SMP gitu ya Pak ya tujuh SMP kalau guru eskul biasa itu gajinya kok enam ratus tapi saya bisa dua kali lipat dari situ Alhamdulillah itu dari satu SMP ya dari satu SMP ya Alhamdulillah terus Bapak ngajarnya di SMP mana sekarang kalau saya ngajar sebenarnya di SMP Ipim Surabaya depannya raya menur itu saya ngajar bahasa Jawa saya terus untuk karya ilmiah saya mimpin di SMP Ipim juga SMP Ipim Surabaya dan SMP Ipim Surabaya termasuk nama yang memberikan kepercayaan diri saya sehingga saya bisa eksis di luar diakui oleh masyarakat terus yang kedua saya di SMP N8 Surabaya dan Alhamdulillah di tempat tersebut saya pernah beberapa kali bimbingan saya juara-juara-juara di SMP 18 SMP 44 SMP 44 Surabaya SMP 29 SMP 7 SMP 38 mana lagi lupa lagi banyak SMP SMP jadi sudah punya pengalaman di beberapa SMP dan ngajar di situ juga dan membantu membuat karya ilmiah remaja teman-teman di SMP itu bisa gitu ya ini ada pertanyaan dari Pak Hamim T. Majdi dari Lumajang karya ilmiah remaja akhir bidang non-exacta pernah Pak membimbing non-exacta non-exacta itu ini sekarang sedang melakukan penelitian ini baru saya mulai non-exacta berarti kan di luar IPA berarti garapannya itu berkaitan dengan IPS ilmu pengetahuan sosial kenapa karena Surabaya itu baru dua tahun ini baru menginjak penelitian tentang bidang non-exacta tersebut baru sehingga untuk tahun ini saya baru mengharap baru mencoba untuk bidang itu yang non-exacta untuk judul yang saya berikan yang saya berikan kepada anak saya pancing anak itu judul itu penulisan Aksoro Jawa itu kan sulit bagaimana kita berupaya untuk menulis yang mudah itu kan contoh yang non-exacta misalnya pemanfaatan goresan punggung dengan suara untuk mempercepat penangkapan penulisan Aksoro Jawa itu yang baru bimbingan saya tapi belum dilombatkan itu Kak Sakti jadi ada juga ya Pak pernah juga bidang non-exacta yang pernah Bapak bimbing dalam proses bimbingan masih dalam proses bimbingan terus yang kedua kita memanfaatkan autosuggesti untuk menanggulangi itu anak kecanduan GIM di tingkat SMP itu nanti juga garapan yang sedang saya garap untuk bimbingan ini yang insya Allah nanti bulan September atau Oktober itu akan diadakan di Surabaya biasanya Surabaya itu peneliti belia Surabaya dari juara 1 2 3 spesial 1 dan 2 itu diarahkan ke Jakarta Kak Sakti biasanya seperti itu biasanya sekolah-sekolah atau Bapak itu dalam membina karya remaja anak-anak di situ itu rutin atau pada saat mau lomba aja ya ada event aja begini sebenarnya kan ada sekolah yang minta seperti Pak kalau mau lomba mau gak mau bimbing ke tempat saya kalau mau lomba ya mohon maaf saya tidak tidak mau tapi kalau dibuat rutin seperti eskul ya mau saja karena eskul itu setiap sekolah mempunyai suatu kebijakan lain contoh misalnya ada yang 10 bulan satu tahun tidak pernah tapi ada yang 10 bulan ada yang 9 bulan jadi saya rutin setiap minggu seperti kemarin saya akan ngeser ke Kak Sakti Kak saya jadwal hari Jumat dan hari Kamis itu saya di SMP ini begitu jadi sudah rutinitas mulai tahun 2010 bahwa sudah ditetapkan sebagai eskul berarti saya setiap minggu harus datang ke sekolahan tersebut biasanya jamnya itu setengah 3 sampai setengah 5 Kak Sakti atau mungkin juga ada yang tambahannya itu biasanya hari minggu biasanya Bapak ini dampingi mahasiswa eh dampingi siswa itu selain Surabaya Jakarta kemana lagi Pak dia ikut perlombaan atau event gitu di Jogja pernah di Malang juga pernah di Bali juga pernah begitu tapi kalau saya pada waktu anak saya yang masuk finalis ke internasional kebetulan berhubungan dengan biaya akhirnya yang berangkat anaknya saja saya tidak berangkat oh gitu oh gitu iya 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 teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang menjadi pembimbing karya ilmiah remaja bisa ketik pertanyaannya nama kabupaten asal nama dan asal kabupaten atau kota kemudian tulis pertanyaan zoom grup chat nanti akan saya tanyakan ya baik sambil menunggu pertanyaan yang lain Pak Ismukaca ini kan guru SMP dan pembimbing karya ilmiah remaja SMP kita juga tahu SMP itu juga jiwa-jiwanya masih labil masih emosi mungkin masih gimana cara Pak Ismukaca ini membangun motivasi itu mempertahankan menjaga motivasi anak-anak SMP itu biar terus semangat untuk membuat karya ilmiah remaja setiap hadir meski saya itu memberikan motivasi memberi pameran pameran terhadap peserta didik saya misalnya begini sekarang nanti kalau sampaian itu terbiasa menulis karya ilmiah remaja Surabaya nanti ketika Anda masuk ke jendang SMA itu kalau juara satu akan mudah untuk memilih sekolah-sekolah yang dipavoritkan misalnya kalau di Surabaya itu SMA 5 SMA 2 dan seterusnya itu salah satu contoh untuk memberikan motivasi terus yang kedua jika nanti produknya bagus bisa dipatenkan dan kamu akan menyebabkan royalti saya beri contoh anak-anak teman saya yang pernah mendapatkan juara dari situ anak-anak itu pada waktu mungkin moodnya turun sehingga menjadi naik lagi ketika 2 minggu 3 minggu berikutnya berikutnya saya beri motivasi seperti itu dari gambaran tersebut kalau kita memberikan contoh kepada anak-anak yang juara kita mempunyai aksif anak-anak yang juara ternyata kalau juara bisa mengalihkan nama sekolah kamu nanti dikalungi bunga oleh sekolah terus nama dipampang di sekolahan di Jepan juara satu tingkat nasional begitu senangnya orang tuaku senang ini senang begitu Kak Sakti sehingga itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak titik begitu jadi membangun motivasinya seperti itu ya oke terus yang Bapak Bina yang Bapak Bimbing anak-anak yang menyukai karya remaja itu lebih banyak siswa atau siswi laki-laki mperempuan nata-rata siswi nata-rata siswi yang cewek rata-rata kalau cowoknya jarang cowoknya jarang ya 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 cowoknya mungkin lebih senang main sepak bola kali ya ya betul baik baik Alhamdulillah Kak Sakti waktu saya di Jakarta itu saya pernah ketemu Bang Haji Roma Irama ketemu dengan Rito Roma pada terus ketika kita diundang ke gedung GPR MPN makan bersama oleh para pejabat-pejabat negara dan juga pernah diundang wali kota Jakarta untuk makan bersama Kak Sakti itu kepuasan yang lain ketika saya menghantarkan ke Jakarta Kak Sakti mantep 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 ya keren banget ya baik fotonya masih ada simpan baik-baik bisa cerita ke anak cucu ya baik karya ilmiah remaja ini kan ekstra kurikuler ya ekskul sejauh ini menurut Pak Ismu Kaca bagaimana sih perhatian pemerintah dorongan pemerintah terutama di tempat Bapak di Surabaya tentang pentingnya karya ilmiah remaja ini dimasyarakatkan atau dipopulerkan gitu di Surabaya mulai tahun 2013 Kak Sakti itu sudah mulai dipopulerkan oleh dinas pendidikan kota Surabaya sudah jadi sekolah negeri itu wajib mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba penelitian ilmiah remaja kalau di Surabaya itu namanya peneliti belia Surabaya kalau misalnya tidak mengirimkan sekolah negeri itu kepala sekolahnya itu dicantumkan namanya ini sekolah tidak mengirimkan anaknya itu langsung dimarahi oleh kepala dinas dari situ ternyata sangat-sangat luar biasa sekali di Surabaya mulai tahun 2013 Sakti jadi karya remaja event lombanya event lombanya itu setiap bulan September akhir atau awal Oktober itu kalau berlomba sekali lomba itu terutama yang mental science itu itu yang mengikuti yang saya bimbing itu sampai 300 lebih yang diambil finalis hanya berapa 15 akan belilah anak jadi saya itu selalu memborong finalis mantep banget ya dari 300 sampai 15 jadi karya ilmiah remaja itu di sekolah kita bicara SMP itu jadi sesuatu hal yang penting ada seperti pramuka Pak Esmo Kaca ya kalau pramuka memang wajib tapi kalau karya ilmiah itu yang diwajibkan sekolah wajib mengirimkan ketika lomba begitu ini maaf saya mau nanya karena saya sudah lama sekali kurang tahu orang kalau siswa mau ikut karya remaja apakah dia ada bayaran lagi ke sekolah atau sudah di cover pemerintah gratis gitu ya Pak kalau masalah biaya itu tergantung kebijakan sekolah Kak Saki oh gitu ya tergantung kebijakan sekolah kalau misalnya sekolah mau mendatangkan orang tua misalnya untuk biaya uji lab monggo tapi kalau sekolah mau meng cover meng cover semua biaya ya monggo itu tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing tapi Alkandulillah ketika anak saya itu di SMP 6 pada waktu itu dia special world dalam lingkungan seperti yang saya sampaikan itu Alkandulillah ada salah satu orang tua yang sangat sadar yang sangat peduli sehingga ketika saya berangkat dan pulang hotel ditanggung oleh teman anak saya pada waktu itu ada yang seperti itu baik kemudian karya ilmiah remaja ini di SMP itu yang Bapak Bina itu lebih banyak yang kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 biasanya yang ikut lomba kalau yang ikut lomba yang paling banyak itu dari kelas 8 dan kelas 9 kelas 8 dan kelas 9 kelas 8 dan kelas 9 kalau kelas 7 itu masih kecil sekali kelas 7 belum ya Pak Ismu ini membimbing siswa-siswikada ilmiah remaja sekolah SMP negeri saja atau swasta juga yang swasta hanya di SMP IPIM saja yang tempat saya mengajar bahasa Jawa tersebut oh gitu adakah perbedaannya Pak di sekolah negeri sama sekolah swasta Bapak bimbingnya atau peraturan sekolahnya mungkin kalau peraturan sekolah tergantung kebijakan sekolah masing-masing begitu masalah gaji tergantung kebijakan sekolah masing-masing begitu kalau ini enggak ya apa Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN enggak enggak belum Bapak saya belum pernah ke arah ke situ tapi sebenarnya kemarin ada teman saya yang minta untuk mengajar di Madrasah kebetulan waktunya belum ada sehingga saya tidak bisa memberi kesempatan untuk beliau saya ngajar di situ karena waktunya baik masih dibuka kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya tentang tema Toksoka Sakti hari ini menjadi pembimbing karya imi remaja bisa ketik di Zoom group chat nanti saya akan baca baik Pak Ismu ini kan kalau saya lihat gelar akademika sudah SPD pendidikan dan MM Magister Management apalagi Bapak sudah pengalaman tinggi sudah senior sudah layak maju jadi kepala sekolah atau layak masuk jadi guru SMA Bapak tidak tertantang untuk menjadi pembimbing karya imi remaja siswa SMA atau ngajar guru di SMA kalau kalau ngajar di SMA sebenarnya saya ngajar di SMA ngajar di SMA juga ngajar di SMA tapi disitu saya hanya ngajar mata pelajaran saja pernah juga dulu saya ditawari oleh guru saya guru saya menawari saya untuk menjadi kepala sekolah di wilayah Surabaya Barat Alhamdulillah kasapi saya tolak karena apa saya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia terutama yang saya bimbing dalam karya ilmiah kasapi oh gitu kalau saya nanti jadi kepala sekolah aktivitas saya hanya mengatur sekolah itu bagaimana saya kurang bisa mengarahkan kepada peserta menjadi seorang peneliti yang handal begitu terima kasih sudah ditawaran jadi kepala sekolah di Surabaya Barat benua Pakuon kali ya dekat rumah saudara saya ya dari sana saya tolak tapi ditolak karena namanya kepala sekolah banyak tugas pokoknya memanaj sekolah manajemen guru tapi Bapak lebih mencintai dunia guru dan pembimbing karya ilmiah remaja ini ya luar biasa baik ada pertanyaan lagi dari Pak Hamim Temajdi dari Lumajang untuk bisa memilih peserta adakah tahapan dan persyaratannya Pak Ismu Kaca tahapannya sebenarnya kalau saya membimbing itu tidak ada tahapan persyaratannya yang penting dia ada kemauan begitu saja yang penting ada kemauan saya siap mengarahkan membimbing sehingga dia nanti menjadi peneliti yang handal dan bisa mempresentasikan dihadapan diwan juri saya bimbing dengan senang hati hanya begitu saja biasanya orang kalau mau ikut ekstra kulikuler dari kakak kelasnya ngasih tahu dari kelas 9 ngasih tahu kelas 8 kelas 8 ngasih tahu kelas 7 gitu ya Pak ya ya betul biasanya promosi itu dilakukan oleh siapa oleh kakak kelasnya yang sudah merasakan juara begitu begitu jadi dibangun motivasinya dibangun mimpinya kamu ikutin jejak kakak kelas kamu jadi juara dikat Surabaya kemudian kalau lagi upacara diumumkan itu kan sebuah penghargaan tak terhingga buat siswa-siswinya gitu ya Pak Ismo ya begini Kak Sakri nanti kan tanggal 10 jam setengah 9 kalau nggak salah sampai setengah 12 ya kita kan sekolah trainer motivasi Indonesia kan bekerjasama dengan saya sebagai trainernya untuk menelurkan bimbingan sertifikat karya ilmiah ini biasanya sangat penting dimiliki oleh seorang guru yang ingin menjadi pembimbing karya ilmiah karena kalau di Surabaya tidak mempunyai sertifikat pembimbing itu tidak bisa digunakan Kak Sakri yang perlu kita tekankan pada saat hari Minggu tanggal 10 itu yang saya ajarkan adalah rahasia teknik menemukan ide dalam waktu 2 menit oh ternyata mencari ide itu mudah seperti membalikkan tangan caranya bagaimana itu saya ajarkan walaupun bidang ilmunya sosial seperti saya bahasa Indonesia mencari ide itu sangat mudah sekali gitu terus yang kedua cara menyusun rancangan penelitian ya ini yang perlu dikuasai oleh seorang pembimbing karya ilmiah kalau kita tidak tahu cara menyusunnya secara otomatis untuk menjadi pembimbing kan kadang-kadang kita ragu terus yang ketiga adalah mengupas empat tujuan penelitian yang wajib diketahui oleh pembimbing kalau pembimbing tahu dan disampaikan oleh peserta didik secara otomatis peserta didik itu bisa termotivasi untuk selalu selalu mengikuti karya ilmiah remaja selanjutnya yang keempat adalah mengupas ciri-ciri penelitian maksudnya mengupas ciri-ciri penelitian itu bagaimana ketika kita mengajar tingkat SMP ciri-ciri penelitian yang bisa diterima oleh Dewan Juri untuk masuk di dalam finalis bahkan bisa mencapai juara itu seperti apa nanti saya beritahu pada waktu tanggal tersebut yang kelima langkah-langkah melakukan penelitian yang wajib diketahui oleh pembimbing karya ilmiah yang keenam adalah sembilan karakter seorang peneliti yang wajib diketahui oleh pembimbing untuk disampaikan kepada peserta didiknya yang ketujuh kunci permasalahan yang wajib diketahui oleh pembimbing jadi pembimbing karya ilmiah itu harus menyampaikan permasalahan apa yang penting di dalam penelitian kuncinya hanya tiga setelah itu diberikan kepada peserta didik maka peserta didik terus termotivasi baik tingkat SMP maupun SMA terus yang kedelapan adalah kita tahu lima bentuk penulisan karya ilmiah yang wajib diketahui kenapa penulisan karya ilmiah itu kalau di dalam bimbingan karya ilmiah itu ada lima macam itu harus apa saja nanti saya beritahu kalau misalnya tingkatan seperti ISPU apa yang diminta seperti lomba penelitian penelitian ilmiah remaja yang diminta seperti apa kalau misalnya lomba yang ada di elkir itu apa yang diminta itu nanti saya beritahu semuanya terus berikutnya adalah poin penting power point ketika anak tersebut menjadi finalis poin penting itu adalah untuk memberikan kepercayaan kepada juri bahwa apa saja poin penting ini yang ditampilkan ketika kita itu masuk dalam sebuah finalis supaya juri itu tertarik yang ke sepuluh adalah ling lomba ling lomba ini nanti kalau tidak salah ada lima ling lomba yang setiap tahun itu pasti melakukan dengan bulan yang sama tetapi beda kadang-kadang minggunya itu terus berikutnya adalah rahasia menjadi pembimbing karya ilmiah di berbagai sekolah dengan gaji berbeda itu yang akan saya sampaikan ketika nanti kita belajar pada hari minggu tanggal 10 kalau tidak salah jamnya setengah 9 sampai setengah 12 begitu mantep banget Sabtu tanggal 10 bukan minggu ternyata seperti teman-teman ketahui belum banyak ada guru yang bertalenta seperti Pak Ismu Kaca ini ketika beliau menyodorkan proposal bahasa sederhananya ke kami ke saya Insya Allah saya tidak mikir dua kali karena saya tahu ini adalah ekskul yang harus kita sosialisasikan kita masyarakatkan dan ini bagian dari soft skill buat kita sebagai guru dan juga sebagai siswa untuk bisa menjadi benar-benar menjadi pembimbing karya ilmiah remaja sehingga siswa-siswi kita bisa berprestasi mengharumkan nama sekolah mengharumkan kita sebagai guru dan mengharumkan siswa-siswi kita jadi kalau ada yang tertarik ikut trainingnya training online live on zoom meeting ya pembimbing karya ilmiah remaja sama coach ismu kaca yang sudah berhasil membuat siswa-siswinya siswa-siswi SMP-nya karena beliau guru SMP tapi juga guru SMA ya sebagian besar jadi guru SMP berhasil menjadi finalis tingkat nasional bahkan internasional nanti bisa daftar ke saya acaranya hari Sabtu 10 April 2021 pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat investasi itu sangat terjangkau sekali hanya 71-111 dan hanya untuk status pendaftar tercepat baik belum ada yang bertanya saya bertanya lagi sama coach ismu kaca selain jadi pembimbing karya ilmiah remaja kita tahu ada lomba-lomba sekolah yang lain seperti lomba cerdas-cermat lomba keterampilan agama lomba azan lomba baca tilawah quran dan lomba-lomba dakwar lomba yang lain atau pernah juga coach ismu kaca jadi pembimbing lomba-lomba di luar karya ilmiah remaja punya pengalaman kalau saya tidak pernah membimbing tetapi yang pernah lomba-lomba tapi saya pernah membimbing anak pondok menjadi MC mantan jowo begitu anak pondok menjadi MC mantan jowo maksudnya jadi MC jadi MC jadi MC mantan jowo mantan jowo ini apa maksudnya pengantin jawa atau bagaimana dengan agat jawa kak sakti oh dengan cara jawa menggunakan bahasa tromo yang halus seperti apa itu bahasa pewayangan begitu kalau mengantarkan lomba yang lain tidak tapi saya juga pernah mengisi di salah satu musola menjadi apa itu jurnalistik teknik penulisan berita jurnalistik di media masa pernah saya mengisi seperti itu juga tapi untuk membimbingnya saya tidak pernah tapi pernah memberikan trainer cara penulisan berita keren banget apalagi ilmu jurnalistik adalah ilmu yang saya tekuni geluti kuliah S1 memang jurnalistik jadi semangat lagi bicara karya ilmiah remaja selain bicara sekolah dan siswa yang Bapak bina ngomong-ngomong anak-anak Bapak senang gak karya ilmiah remaja akhir ini Alhamdulillah senang sekali karena saya mimingi juara juara begitu begini saya akan bercerita dari tahun 2010 judul-judul yang pernah saya antarkan juara sampai 2019 Kasakti tahun 2010 itu juara dua lomba penelitian ilmiah remaja tingkat nasional SMP Ibn Surabaya dengan judul percepatan pembuatan nata gemilu dengan menggunakan ekstra kecambah kacang ijo yang kedua finalis ispo tahun 2010 siswa SMP Ibn Surabaya dengan judul pemanfaatan ekstra daun selikaya untuk pembasmi rayak kayu pada tahun 2011 finalis ispo siswa SMP Ibn Surabaya dengan judul pengaruh zat aktif biji asam jawa terhadap biaya serap epi salmon ladaian bakteri E. coli tahun 2014 menjul sosis terjasang sebagai solusi untuk mencukupi malagisi juara dua lomba pekan kreatif RRI SMP IBIM Surabaya dengan judul pemanfaatan kandungan formalideit dari buah mangruk sebagai bahan pengawet bakso yang alami yang ketiga juara tiga dalam lomba pekan kreatif RRI SMP N44 Surabaya dengan judul MI berkasiat antioksidan yang kedua juara dua dalam lomba grand final pekan RRI di Jakarta tingkat nasional tahun 2014 SMPN PANPAT Surabaya tahun 2015 juara satu lomba pekan kreatif RRI tahun 2015 sesuai SMPN 6 Surabaya dengan judul bronis terjasang anti-galau pada remaja Alhamdulillah ini anak saya sendiri pada waktu itu anak kandung sendiri terus yang kedua adalah juara tiga dalam lomba pekan inovasi RRI SMPN 40 Surabaya dengan judul inovasi pembuatan sosis telatah tempi kedilai dan tahu sebagai solusi untuk menanggulangi gisi buruk pada badita saya nyontek Kak Sakti iya gak apa-apa itu banyak saya juga belum tentu hafal karena soalnya mohon maaf saya gak hafal iya 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 oh jadi pernah juga anak papa juara tiga peneliti iya betul juara tiga peneliti bilia Surabaya SMPN 18 Surabaya dengan judul lesson daging biji sawu untuk menanggulangi penyakit gemam berdara juara harapan satu lomba di Universitas Wijaya Surabaya tahun 2015 seswa SMP Ipin Surabaya tahun 2016 special award SMPN 18 Surabaya dengan judul percepatan pertumbuhan tanaman bawang merah dengan menggunakan ekstrak kulit bawang merah special award tahun SMPN 18 dengan judul pemanfaatan reduktor aldeid dari buah mangrup sebagai solusi untuk pengawet pada ikan yang aman dikonsumsi tahun 2017 special award SMPN 6 Surabaya tahun 2017 dengan judul Biotanol buah mangrup pidada sebagai energi bahan bakar alternatif sepeda motor empat langkah untuk mendukung gerakan mengurangi pemakaian BBM Alhamdulillah ini juga anak saya sendiri anak kandung juara 1 SMPN 18 Surabaya karya tulis ilmiah yang diajakan oleh UKS dengan judul upaya meningkatkan kesehatan organ reproduksi siswa kelas 8 SMPN 18 melalui peran sabun cair sir daun siri dan kulit manggis terhadap pertumbuhan jamur kandija albikan penyebab keputian finalis PBS peneliti bilia Surabaya pemanfaatan teh buah okra untuk menekan kadar gula pada penderita diabetes siswa SMPN 38 Surabaya efektivitas mi okra sebagai alternatif makanan bagi penderita diabetes melitus SMPN 38 Surabaya pemanfaatan ekstrabiji pari untuk menekan jumlah telur cacing pita pada daging babi SMPN 12 Surabaya teh tubuh ekstra rempah bunga asoka sebagai solusi minuman antioksidan SMPN 40 Surabaya pada tahun 2018 juara tiga bidang lab seyan dengan judul percepatan pembuatan tempi kedelai dengan menggunakan medan magnet SMPN 18 Surabaya spesial word percepatan pertumbuhan tanaman okra dengan menggunakan buah pintaru seswa SMPN 38 Surabaya pemanfaatan buah mangga sebagai alternatif pembuatan gula untuk menekan keadaan gula bagi penderita diabetes seswa SMPN 18 Surabaya pemanfaatan mimbah serabut kelapa dan tempat telur ayam sebagai papan alternatif seswa SMPN 29 Surabaya tahun 2019 juara 1 matematika rumus umum persegi ajaib seswa SMPN 7 Surabaya finalis peningkatan regimen capi rawit dengan menggunakan kulit jahe seswa SMPN seswa SMP Ipim Surabaya pemanfaatan pelepa pisang untuk peredam handphone pada telinga seswa SMPN 18 Surabaya pemanfaatan citra rasa kopi ala kopi luwak melalui proses fermentasi dengan menggunakan kulit pepaya seswa SMPN 18 percepatan pembuatan nata di kuku dengan menggunakan ekstra buah ukra seswa SMPN 18 Surabaya pemanfaatan ekstrak sambung nyowo untuk pengawet bakso yang alami seswa SMPN 38 Surabaya tempe jagung sebagai solusi dalam menurunkan kadar gula penderita diabetes melitus SMPN 44 Surabaya yang finalis luar negeri pemanfaatan teh buah ukra untuk menekan kadar gula pada penderita diabetes SMPN 38 Surabaya tahun 2017 efektivitas miokra sebagai alternatif makanan bagi penderita diabetes militus SMPN 38 Surabaya tahun 2018 finalis internasional pemanfaatan kluwek sebagai bahan pengawet bakso secara alami yang aman dikonsumsi sebenarnya masih banyak Kak Sakti tapi hanya itu yang saya sampaikan terima kasih luar biasa baik Pak Ismu sebelum kita akhiri apa pesan-pesan Bapak buat kita supaya kita termotivasi mendidik siswa-siswi kita dan mendidik anak-anak kita di rumah untuk semangat dalam belajar dan berkarya ilmiah remaja silahkan Pak pesan saya yang penting Kak Sakti kita berusaha untuk selalu belajar dan belajar dan belajar setelah kita belajar maka ilmu pengetahuan itu kita sampaikan kepada para peserta didik sehingga ilmu yang kita sampaikan tentang penelitian karya ilmiah remaja ini bisa memberikan manfaat kepada peserta didik khususnya umumnya kepada sekolah bahkan kepada bangsa negara ini makanya kita sebagai pemimpin harus selalu belajar 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 dan kita berusaha untuk selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita supaya dia gemar melakukan penelitian diharapkan dia nanti menjadi seorang ilmuwan di dalam ilmu pengetahuan begitu Kak Sakti baik terima kasih banyak Pak Ismu Kaca yang luar biasa kita doakan sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu yuk sama Pak Ismu Kaca boleh ya Pak Ismu yuk kita buka video itu ada pertanyaan Kak Sakti oh ya apa nih Masya Allah yang bawah itu Kak Sakti oh iya sebentar Masya Allah segudang prestasi salut saya Pak kalau guru SD bagaimana Pak kalau guru SD kalau guru SD sebenarnya mulai penelitian itu sudah dilakukan kelas 5 kelas 5 itu di Surabaya sudah mulai digalakkan oh gitu ya Pak sebenarnya nanti kelas 5 kelas 5 ada yang mulai pembinaan kelas 4 itu anak bisa dibimbing nah nanti kelas 5 dan kelas 6 bisa diikutkan ibu dari kota mana dari kota baru Kalimantan Selatan ya itu nanti mungkin bisa dikasihkan ide ke lembaga pendidikan setempat untuk ditelurkan sebuah ide penelitian bagi tingkat SD kalau di Surabaya itu yang peduli SD itu rata-rata dari apa dari lembaga-lembaga sekolah SMP yang memang dia untuk merekrut supaya siswa masuk ke situ tetapi kalau di Surabaya itu yang SMP sama SMA itu biasanya dijadikan satu lombanya antara SMP dan SMA itu kan tidak dibedakan kalau dalam penelitian ilmiah remaja itu tapi kalau SD itu biasanya jenjanya pasti akan dibedakan dan dia tidak digabung ke SMP walaupun dasarnya adalah sekolah dasar tetapi tidak disamakan begitu oh iya Pak terima kasih banyak dan paparannya Pak itu tadi yang apa itu untuk pelatihan yang tanggal 10 hari Sabtu itu investasinya berapa Pak? 71 111 saya bantu jawab nanti tambahan pada waktu tersebut jenangan saya kasih program memprogram dalam satu tahun apa yang perlu dilakukan itu bonus dari saya dan nanti saya juga pernah mengikuti seminar buku di situ mengupas menghubungkan ini menjadi ide menjadi ide nanti akan saya share walaupun materi itu tidak saya tidak saya sampaikan tetapi itu nanti sangat bermanfaat menunjang dari Bapak Ibu semuanya pada waktu mengikuti pelatihan begitu karena saya punya buku salah satunya itu bisa memberikan apa itu hubungan ini hubungan menjadi ini menjadi sebuah ide begitu terima kasih terima kasih kita wah manfaat banget ini Masya Allah semoga jadi ladang amal buat Bapak ya Pak ya keluarga juga untuk SPMI amin ya terima kasih materinya yang keren Pak keren paski beneran terlambat tapi baik yuk kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca kita buka video-video kita dengan Coach Ismu Kaca kita foto bersama mudah-mudahan pertemuan yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang besar semakin memasyarakatkan karya ilmiah remaja semakin memakai klasik diri kita dalam membantu karya ilmiah remaja jadi lebih baik ke depannya dan memberi dorongan buat pemerintah untuk selalu memperhatikan mendorong pentingnya urgensi ilmiah remaja sebagai salah satu ekskul yang tidak kalah menariknya dengan pramuka atau olahraga yang lainnya yuk kita buka video kita kita foto bersama dengan Coach Ismu Kaca guru pembimbing karya ilmiah remaja kita ada gaya hasil tentu dari Coach Ismu Kaca atau bebas saja jempol aja jempol ya sama senyum ya karena senyum ibadah yang maaf ya Pak ya ini pas mateng agak gelap apa-apa ya hitungan ketiga ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih banyak Coach Ismu Kaca terima kasih Kak Sakti kita doa terima kasih Pak Ismu Kaca terlalu terima kasih ya terlalu amin dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih kalau ada jarum terima kasih jangan disimpan dalam peti ada kata-kata kami yang salah tolong jangan disimpan dalam hati ada Nampan ada Siri Burung Irian Bu Cendrawasi cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Coach Ismu Kaca Pak Amin Bu Tatiana Pak Wahyudi Om Jai dan sama-sama Kak Sakti In Left Zoom ya ya Terima kasih